Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel Tukang AB Oke untuk di video kali ini saya ingin berbagi video ya kepada teman-teman Cara pembuatan rak bumbu dapur ya Jadi kita memanfaatkan satu buah papan ya ini Ini disini saya punya papan, ini papan pinus ya Jadi ini nanti bisa jadi peluang usaha buat teman-teman semuanya ya Papan ini pun harganya pun sangat murah ya Ini saya beli ukurannya itu lebar 18 cm panjangnya 120 cm ini Harganya cuma Rp7.000 teman-teman ya Jadi ini nanti kita buat rak bumbu Nanti ini bisa dapet dua rak bumbu ya Seperti apa pembuatannya Kita lihat ya teman-teman ya Oke teman-teman ini langkah pertama Kita luruskan dulu salah satu samping kayunya ini ya Salah satu sisinya kita samakan dulu Supaya rata ya karena ini sedikit bengkok ya Oke teman-teman ini sudah lumayan lurus ya salah satu sisinya Kemudian ini kita belah ukuran 10 cm ya teman-teman ya Kita belah ukuran 10 cm disini Memanjang saja Oke teman-teman kemudian setelah kita belah seperti ini Ini yang ukuran 10 cm ya untuk lebarnya Dan ini untuk sisanya kita haluskan dulu ya menggunakan mesin planer atau mesin serut Teman-teman juga bisa lihat kemarin ya review tentang mesin serutnya di video saya sebelumnya Atau buat teman-teman yang belum punya mesin serut bisa menggunakan mesin gerinda ya teman-teman ya Oke teman-teman ini setelah kita serut ya dan ini kemudian nanti masih saya tambah lagi Saya mau amplas lagi ini menggunakan gerinda tangan ya Oke teman-teman ini setelah proses penyerutan dan pengamplasan tadi ya Jadi kayanya sudah halus urat-uratnya pun sudah mulai kelihatan ya Kemudian untuk yang ukuran 10 cm ini kita potong ukuran 40 cm 2 potong ya teman-teman ya Kita potong dulu ukuran 40 cm 2 potong ya Oke teman-teman ini sudah terpotong ya ini ukuran 40 cm ada 2 Kemudian ini untuk sisanya kita belah lagi ya kita potong menjadi 4 bagian ya Ukurannya itu 10 cm jadi menjadi 4 bagian kita potong dulu ini ya menjadi 4 bagian Oke teman-teman ini sudah kita belah ya yang ukuran 10 cm ada 4 Kemudian ini yang ukuran 40 cm tadi ya yang panjangnya 40 cm ada 2 Kemudian teman-teman ini untuk sisanya ya sisanya ini kita belah lagi disini Kita belah ukuran lebar 2 cm ya memanjang Oke teman-teman ini sudah kita belah ya ini yang ukuran 2 cm nya kemudian ini untuk sisanya ya teman-teman Kemudian setelah itu kita kesini dulu ya ini kita rakit dulu Posisinya seperti ini ya teman-teman jadi nanti posisinya seperti ini Kanan dan kiri Nah seperti ini kita baut dari bawah ya teman-teman bisa menggunakan baut paku ataupun menggunakan paku tembak ya Terima kasih telah menonton Oke teman-teman ini setelah selesai ya tadi saya menggunakan paku tembak dengan ukuran 3 cm ya F30 Kemudian setelah itu ini yang kita potong tadi Ini nanti posisinya disini ya teman-teman Jadi posisinya di depan sini Antara kanan dan kiri kemudian ini kita potong ya Jadi ini untuk bagian depannya Kemudian untuk bagian belakangnya kita menggunakan sisa yang agak lebar ya teman-teman yang ini Sisa yang agak lebar Ini nanti posisinya di bagian belakang tapi di bagian dalam ya teman-teman Di bagian dalam sini Bukan di bagian luar Kalau yang kecil ini bagian dalam bagian luar sini ya Kemudian ini di bagian dalam Jadi kita tinggal potong aja sesuai ukurannya ya Terima kasih telah menonton Ini untuk bagian depannya ya Kemudian kita pasang untuk bagian dalamnya Bagian belakangnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman ya Kemudian yang satunya itu prosesnya sama ya Untuk yang bagian ini di luarnya Kemudian untuk yang bagian ini di dalamnya Oke teman-teman ini udah selesai ya untuk dua-duanya Tinggal kita merapikan saja menggunakan amplas ya Untuk sudut-sudutnya ini yang kira-kira belum rapi kita rapikan dulu Dan ini teman-teman setelah proses pengamplasan ya Kemudian setelah itu kita tinggal masuk ke proses finishing ya teman-teman ya Oke teman-teman untuk finishingnya sendiri saya menggunakan natural oil ya Jadi warnanya tetap natural urat-uratnya pun tetap kelihatan ya Untuk teman-teman sendiri bisa menggunakan cat berwarna ya Atau warna-warna lainnya menurut selera teman-teman sendiri ya Dan ini teman-teman ya setelah kita finishing semuanya Jadinya seperti ini ya untuk urat-uratnya semakin kelihatan ya Disini saya menggunakan finishing natural oil ya Jadi kita disini mendapatkan dua rak ya dua rak bumbu Dari satu papan ya teman-teman ya yang harganya cuma Rp7.000 Ini bisa jadi peluang usaha ya buat teman-teman juga Yang belum ada kerjaan bisa mencoba-coba bikin rak seperti ini Untuk harga jualnya pun cukup lumayan tinggi ya teman-teman Karena sekarang banyak sekali peminat-peminat interior yang berbahan dari kayu Seperti kayu pinus, kayu jati belanda seperti ini ya Dan untuk mendapatkannya pun sangat mudah ya teman-teman Untuk kayu-kayu seperti ini Banyak yang jual di toko online pun juga banyak ya Oh iya untuk pemasangannya teman-teman bisa kasih Kalau disini nanti ya gantungan dua kanan-kiri Atau bisa langsung baut dari sini ya Langsung baut ke tembok atau pakai gantungan kanan-kiri sini ya Jadi nanti tinggal dipasang seperti ini Oke buat teman-teman terima kasih ya yang sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Mohon dukungannya buat channel Tukang AB ya Supaya channel ini bisa memberikan lagi video-video yang lebih bermanfaat lagi Buat teman-teman semuanya Video-video yang lebih baik lagi ya Buat teman-teman semuanya dengan cara tekan tombol subscribe ya teman-teman ya Dan juga jangan lupa share video ini Like juga kalau teman-teman suka ya Jangan lupa di share di akun sosial media teman-teman semuanya ya Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya Itu sedikit dari saya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton